Terima kasih telah menonton Aku bisa, seruan ungkapan itu memuat kesadaran diri bahwa tujuan atau capaian yang hendak diinginkan pasti dapat dimiliki. Itulah salah satu sisi motivasi diri yang ingin ditekankan Pak Mardigu dalam bukunya yang berjudul Sadar Kaya Ketika kita mengatakan bahwa aku bisa, hal itu menunjukkan kemampuan dan kapasitas diri sebagai pribadi yang memiliki kualitas. Kualitas yang dimiliki berkaitan dengan talenta atau bakat-bakat yang disadari dan dijadikan sebagai modal dalam bertindak aktif. Ketika berbicara mengenai kesadaran diri sebagai pribadi yang kaya atau pribadi yang makmur, seseorang diingatkan bahwa dalam diri setiap manusia, setidaknya dalam dirinya, memiliki kemampuan. Hanya saja yang patut menjadi perhatian adalah pada titik pengambilan keputusan. Apakah dia mau menggunakannya atau tidak? Seseorang yang menyadari diri sebagai pribadi yang kaya dan bernilai. Sebenarnya bertitik pada orang itu sendiri, tergantung cara kerja otaknya. Jadi, bagaimana Anda bisa memprogram otak Anda untuk menjadi orang kaya, Anda lah yang menentukannya. Kualitas pribadi yang kaya juga terletak pada kemampuan yang dimiliki untuk berpikir jauh ke depan. Bahkan mampu untuk mengatasi dan mendobrak situasi sekarang menuju lebih baik. Dengan kata lain, pribadi demikian berani untuk bermimpi. Ia berani untuk membuat cita hidup dan itu yang akan menjadi real perjalanan langkahnya. Ia meyakini bahwa dengan berani bermimpi sebenarnya ia pun sudah memulai mengubah hidup. Impian bisa mengubah fakta, selama kamu percaya dan tidak menyerah. Dalam pemrograman pikiran bawah sadar, ada satu kunci yang harus dipahami dalam cara otak bekerja. Peranti lunak dalam pikiran itu hanya mengenal kalimat sekarang. Otak kecil manusia yang berada di belahan dalam. Amigdala yang membuat pemrograman. Tidak mengenal kata akan, seandainya, mudah-mudahan, nanti dan sebagainya. Yang dikenal adalah kekinian, sekarang. Untuk itu, pribadi sadar kaya mengetahui celah ini. Ia akan mengerjakan apa yang menjadi impian atau tujuan hidupnya, seakan ia sudah memilikinya. Apapun yang Anda percayai dan inginkan dalam pikiran. Anda ulangi berkali-kali bahwa Anda sudah di sana dan sudah memilikinya. Buku sadar kaya tulisan Mardigu WP ini sangat baik dibaca untuk siapa saja yang memiliki keyakinan pada perkembangan diri. Baik untuk siapa saja karena semua orang memiliki hak untuk menyadari diri sebagai pribadi yang kaya. Hanya saja, tidak semua orang bisa menyadarinya dan terkadang butuh disadarkan oleh yang lain. Terima kasih telah menonton!